Pernikahannya atau pencatatan pernikahannya, nggak ada masalah sebetulnya itu ya, karena kan begini semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama, menurut saya akan semakin baik ya, karena ruang-ruang itu yang sekarang itu menurut saya makin terbatas ya. Itu kan yang masih kita tunggu sebenarnya, karena statement dari Gus Menteri kan adalah KUA dijadikan pernikahan untuk semua agama. Catatan Anda seperti apa, Bungi Anwar? Pernyataan Pak Menteri ini menyangkut dua hal, yang pertama terkait dengan masalah pencatatan, dan yang kedua tempat penyelenggaraan acara pernikahan. Tadi Pak Semampo mengatakan kalau masalah pencatatan, ya oke ya. Di dalam undang-undang perkawinan nomor satu tujuh pelampat dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Ini tujuh pelampat ya, berarti dalam kesimpulan saya tentu sudah ada undang-undang yang mengatur. Dan undang-undang yang mengatur itu kalau saya tidak salah ya, kalau yang Islam itu dicatatkan di KUA, kalau yang non-Islam dicatatkan di catatan sipil. Yang berlaku itu ya, dan selama ini saya rasa tidak ada masalah ya, bermasalah tidak? Tidak ada masalah ya, jadi kalau gitu gagasan ini membuat masalah berarti. Kalau selama ini tidak ada masalah, tadi Pak Arya ini, ini Pak Arya ini termasuk orang yang radikal lah ya, dalam telekutif ya. Beliau juga menganggap tidak ada masalah ya Pak Arya ya, tidak ada masalah gitu. Dan bahkan beliau menyatakan ada benturan dari beberapa undang-undang dan ketentuan ya. Jadi kalau seandainya gagasan ini dilaksanakan, maka terpaksa beberapa undang-undang disatukan, kayak omnibus law gitu ya. Dibuat satu ketentuan baru gitu. Dan yang kedua ya tadi Pak Asmampo menceritakan bahwa disini ada ketentuan ya, Permendak nomor 20 tahun 2019 menyatakan ini. Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh kepala KUA Kecamatan. Gitu ya. Dan menurut saya orang Kristen tidak bisa disini nih. Karena yang namanya akan nikah dicatatkan di oleh kepala KUA Kecamatan ini, Kepala Kecamatan ini pasti bergama Islam karena di bawah dirjenur Mas Islam ini. Dia adanya di bawah dirjenur Mas Islam. Masa kepala KUA-nya tidak bergama Islam kan begitu ya. Logikanya ya. Ini kan yang masih dikaji Bu ya. Iya makanya ini, makanya bagi saya ini sesuatu yang sudah berjalan selama ini secara baik, Kok diutak-utik lagi gitu aja bagi saya yang jadi pertanyaan. Ada apa itu? Muncul pertanyaan ya. Menjadi gaduh. Menjadi gaduh jadinya kan gitu ya. Ya oleh karena itu ya saya memang menganjurkan sebaiknya ya masalah ini oleh Gusman ya. Gusman itu Gusmentri gitu ya. Itu saya belum ide ini dilepas ke publik ya. Sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majlis-majlis agama. Ketemu dengan MUI, ketemu dengan katolik ya. Kalau Hindu apa? Parisada ya? Ketemu dengan parisada gitu kan ya. Diobrolkan, kemudian dicari titik-titik temunya gitu kan. Begitu sudah ketemu apa, kalimatun sawaknya ya di proklaim kepada publik. Sehingga seterusnya tidak gaduh ya. Karena tugas pemerintah itu menurutnya adalah menciptakan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kesentosaan. Tapi Pak Menteri ini sering membuat yang sebaliknya gitu. Suka membuat pernyataan-pernyataan yang... Banyak catatan kegaduhannya banyak ya. Hah? Banyak catatan. Kalau mungkin bukan beliau yang nyampein bisa clear. Tapi karena beliau yang nyampein, masyarakat sudah trauma dengan keberadaan si akut ini. Tapi Bu ya, kalau tujuannya agar citra dari Kaua ini tidak hanya identik untuk satu agama saja. Ya, kalau makanya bagi saya, tadi Pak Zulampo tadi mengatakan begini ya. Kalau masalah pencatatan dipindahkan dari kementerian dalam negeri ke kementerian agama, tidak bermasalah. Ya gitu ya. Tapi ini di sini ada, ingatakan lagi nih. Akad nikah dilaksanakan di Kaua Kecamatan. Saya kira Bu ya, kalau konsep ini jadi ya, memang akan ada beberapa perubahan. Kalau dia termasuk yang hal-hal yang sifatnya teknis itu. Yang jadi pertanyaan juga begini, orang kalau sebut Kaua, itu asosiasi orang langsung kepada Islam. Kalau kita sebut mobil itu orang biasanya ingat Toyota, merk Toyota kan begitu ya. Kalau disebut Kaua, orang langsung ingat Islam gitu kan. Bukan ingat Hindu nih. Oleh karena itu ide beliau tadi itu ya, Kaua itu ada kotak-kotaknya juga gitu ya. Di bawah dirjen, di bawah masing-masing agama, di bawah kalau disetujui dalam prakteknya nanti, memang Kaua yang sekarang tidak cukup memadai. Jadi kalau begitu kesimpulannya, dirjen Bimas Hindu itu punya Kaua sendiri. Katolik punya sendiri, Buddha punya sendiri, Kristen punya sendiri, Islam punya sendiri. Atau di satu tempat yang sama. Di satu tempat, atau bisa di satu tempat ada ruang-ruang. Beda ruangan. Sebenarnya. Ya karena kalau Kaua yang sekarang jelas di bawah dirjen Bimas Islam. Kalau mengenai masalah pencatatan, yang diinginkan oleh Guzman ini adalah bagaimana caranya supaya tidak berserak-serak. Kalau sekarang kan ada di Kementerian Agama, kemudian ada di Kementerian Dalam Negeri, kan berserak gitu ya. Bisa tidak disatukan gitu ya. Menurut saya bisa disatukan, tapi jangan di bawah Kaua. Di Sekretari Jenderal aja. Jadi nanti Sekretari Jenderal meminta kepada Kaua data-datanya, kemudian Sekretari Jenderal meminta kepada cetatan sipil data-datanya disatukan, direkam aja disitu. Jadi tidak mengganggu yang ada. Yang menguat sekarang diskusi ini, kalau dari kami-kami teman-teman di Senayan, itu memang mengusulkan bahwa dibentuk Direktorat baru yang mengayomi semua, kemudian atau setelah dibentuk Direktorat baru atau langsung di bawah ke Kementerian Agama seperti itu. Karena masalahnya regulasi tadi bahwa Kaua secara hukum padanannya masih di bawah Direktorat Jenderal Islam. Seperti itu ya. Seperti itu ya, tugas-tugas dari Kaua itu ya Pak, coba deh ya, pelayanan bimbingan kemasjidan. Islam. Ya kan? Kemudian, sepuluh ini tugas ini kan gitu ya. Yang ini pelayanan bimbingan zakat wakaf, ini kan tidak ada hubungan dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi menurut saya ya, ini sudah berjalan secara baik, biarkan saja lah ini, seperti ini gitu ya. Nah supaya ide Guzman itu bisa telaksana, ya dibuat saja apa, institusi baru Pak. Oke, itu yang masih diperbincangan saat ini ya. Dibuat saja yang baru ya. Tidak mengganggu yang ada. Tidak mengganggu yang ada. Jadi sesuatu yang sudah baik, jangan dikutak-kutik lagi gitu, biarkan aja itu. Pak Nurholis harus juga berbicara mengenai ini, apakah ini dianggap juga sebagai sebuah masalah, karena selama ini tidak ada masalah dan berjalan dengan baik. Tapi di jawapan nanti, usai jeda, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.